Terima kasih sudah klik video ini, bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan klik subscribe channel ini untuk mendapatkan info tentang harga mobil bekas lainnya. Selamat menonton! 7 mobil SUV bekas yang murah dan berkualitas, gagah dan sporty, itulah kesan yang terpancar dari mobil jenis Sport Utility Vashill alias SUV. Tidak heran, bila banyak orang yang memilih mobil SUV sebagai kendaraan sehari-hari, jika dirasa harganya cukup mahal, cobalah mobil SUV bekas yang kondisinya masih bagus. Bila Anda jeli, cukup banyak mobil SUV bekas yang kondisinya masih bagus, harganya pun relatif murah, kondisinya juga masih bagus. Anda pun jadi bisa berkendara dengan penuh gaya. Sebelum mulai mencari, cobalah lihat SUV ulasan beberapa merk SUV yang banyak direkomendasikan berikut ini. Daihatsu Terios Daihatsu Terios merupakan salah satu kendaraan SUV yang terkenal irit bahan bakar. Harganya pun relatif murah, menjadi alasan mengapa banyak masyarakat Indonesia menyukai Daihatsu Terios ini. Di tahun 2018 misalnya, masyarakat pun disukuhi dengan Daihatsu Terios tahun 2018 dengan desain yang semakin menawan. Biarpun tidak memiliki desain yang stylish, seperti tipe yang baru, Terios TS dan TX masih cukup banyak dicari. Harga bekasnya pun saat ini, di tahun 2011-2014 berkisar antara Rp110 juta hingga Rp175 juta. Toyota Rush Berbicara soal Terios, tak lengkap rasanya bila belum membahas sang saudara, yaitu Toyota Rush. Secara fisik, Rush memiliki banyak sekali kemiripan dengan Terios. Hal ini pun masih berlaku pada Toyota Rush 2018, yang dirilis nyaris bersamaan dengan Daihatsu Terios tahun 2018. Bagaimana dengan versi bekas dari Toyota Rush? Soal harga pun, kedua mobil SUV bekas ini tidak jauh beda. Mobil ras bekas, keluaran 2011-2015, dibanderol sekitar Rp115 juta hingga Rp180 juta. Itu pun masih tergantung dalam kondisi mobil yang dijual. Nissan X-Trail Nissan X-Trail mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 2009. SUV andalan dari Nissan ini sudah beredar di pasar internasional sejak tahun 2001. Nissan X-Trail yang ada kini telah sampai pada generasi ketiga. Tampilan luar Nissan X-Trail sangat gagah dan tanggung. Biarpun bekasnya sekalipun, mobil SUV bekas generasi pertama dijual dengan kisaran harga Rp140 juta sampai Rp170 juta. Sementara itu, untuk generasi kedua yang diproduksi tahun 2011-2013 dijual mulai dari Rp200 jutaan. Kia Sportage Mobil pabrikan Kia di Indonesia memang masih kalah tenar dengan produk Jepang. Seperti Daihatsu, Toyota, atau Honda. Biarpun begitu, cukup banyak mobil produksi perusahaan asal Korea Selatan ini yang berkualitas. Salah satu diantaranya ialah jenis SUV yang mereka miliki yakni Kia Sportage. Mobil SUV bekas dari Kia tersebut juga banyak beredar di pasaran kendaraan second Indonesia. Umumnya, Kia Sportage bekas dipatok pada kisaran harga Rp140 jutaan. Untuk tahun 2012, sementara itu, mobil SUV bekas Sportage tahun 2013 dapat dibeli mulai dari harga kisaran Rp170 jutaan. Toyota Fortuner Toyota bukan hanya punya RAS di dalam daftar mobil SUV miliknya. Ada pula mobil Toyota Fortuner yang punya perawakan lebih besar dan gagah. Penampakannya sendiri kelihatan lebih gahar dibanding Toyota RAS. Sebelum RAS, Fortuner telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pertama kali mobil SUV berbahan bakar bensin dan solar ini dikenalkan pada tahun 2005. Harga mobil SUV bekas Fortuner keluaran tahun 2005 hingga 2014 berkisar antara harga Rp140 jutaan hingga Rp300 jutaan. Mitsubishi Pajero Sport Pajero merupakan SUV yang diandalkan oleh pabrikan Mitsubishi. Harga Mitsubishi Pajero Sport baru untuk tipe Exit, Dakar, dan GLE memiliki harga jual mulai dari Rp474 jutaan hingga Rp516 jutaan. Lumayan mahal untuk harga mobil barunya. Tenang saja, untuk versi mobil SUV bekas, satu ini dapat Anda beli dengan kisaran harga Rp230 jutaan hingga Rp300an jutaan. Honda CR-V Mobil SUV bekas terakhir yang juga banyak direkomendasikan ialah Honda CR-V. Mobil ini telah eksis di Indonesia sejak 1996 dengan CR-V tipe LX. Seiring berkembangnya waktu, tipe Honda CR-V pun semakin bertambah. Versi baru dari mobil SUV ini ditaksir memiliki harga mencapai Rp500 jutaan. Anda yang berminat membeli mobil SUV bekas dari CR-V bisa menyiapkan uang sekitar Rp130 jutaan hingga Rp200 jutaan. Berikut tadi adalah 7 jenis SUV yang irit bahan bakar dan cukup tenar di negara kita, Indonesia. Mobil yang sangat direkomendasikan untuk dipakai dalam kebutuhan sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video berikut ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi tentang harga mobil bekas atau mobil-mobil lainnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.